Intro Jadi maknanya sifang ini bapak ibu hadirin dia masing sangat pula muliakan Yuk persiapan Ramadan Satu adalah mempersiapkan kuburan di Beresi Aja sampai anak putu orang-orang turunan Apa-apa cek kuburan bapak tua berhenti ya Kok jubelakduan emang nih kok anak pedong-dong Kok pedong-dongnya laku sih tebang sih Iki aja sampai model bukan memuliakan kuburannya Bukan Walaupun karom nabani atam Kemanusiaannya yang dimuliakan Jasanya yang dimuliakan Ilmunis yang dimuliakan Makanya wong anak ilmunis Karusin laki ilmunis Wisma tiga sejen baik Ingat Imam Naui Tengare Imam Naui Tengare kan dikholi Sabtu akhir bulan sawal Kuburan neng maklah Neng Mekah Tapi Tengare kebek sing binti Bapak jarak persundan sing pundi sing lampu pada meriku Sabtu terakhir Bulan sawal Ulama Tempat lahirnya Kuburan neng laki di dunia kono Tapi wong ulama mak anak ilmunya Mati ini bisa ngingoni wong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Syahr Ramadan الذي unzil فيه القرآن Huda للناس وبينات من الهدى والقرآن صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَلَوْ كَانَ جَارًا Al-Hadis صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنْ حَدْرَتُ الْمُقَرَمِنْ para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, alim ulama, beserta segenap para ustadz, lingkungan, kampung, masjid, kelurahan, kota Sari, kecamatan grogol, kota Cilegon mudah-mudahan sedangkan para sepuh senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah sakin Allah SWT juga yang sangat saya muliakan Bapak Camat Kecamatan grogol beserta jajaran Bapak Jajat Sudrajat juga yang sangat saya muliakan Kepala Kelurahan Kota Sari Bapak Adek Heru Sanjaya tak ketinggalan juga Bapak Camat Rawak Arum kita kan Bapak Cam, Bapak Lurah ya, menarik dari camat kita di doa itu mudah-mudahan beliau pun mendapatkan rahmat barokah hidayah sakin Allah SWT juga yang sangat saya muliakan DKM Masjid Nurul Iman Bapak Haji Saiful Bahri beserta keluarga dan jajaran DKM Manawi Sedantene Antuk Barokah Rahmat Hidayah sakin Allah SWT tak ketinggalan Panitia Penyelenggara Perayaan Hari Besar Isra dan Mi'raj juga menyambut bulan suci Ramadan Manawi Panitia Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan catatan amal ibadah sakin Allah SWT juga yang sangat saya muliakan pembawa acara para kori tak ketinggalan juga rombongan grup bentabok rombongan emak-emak luar biasa seragame hijau kuning Insya Allah beliau-beliau tidak dipraktekkan di rumah nabok ya anak karulaki mudah-mudahan Allah catat sebagai catatan amal ibadah operator sound system berserta rekan juga kameramen fotografer sekuah-kuah di celuk di alam menyeluk kabe kur perangkat sampai seoboh ini Manawi sing dodokiki bapak ibu sedanten pemuda-pemudi Allah jadikan makhluk-makhluk pilihan makhluk sing bakal dituntun langsung manjing surgane Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah amal ibadahnya diterima oleh Allah segala permasalahannya Allah selesaikan hutang-hutangnya Allah lunaskan sing amin ikan jengah keutangi bapak ibu singkulah muliakan mulaneku lagi pengen ngadeg ya terunya seneng jeruh masjid iku pencangak-pencingok melilit bulu naiku si ngerunya kakak nasi teteh dodok nikono sabak lo pindah kesitu tapi mudah-mudahan kulah ayun ngadeg bilang sedih lo mungkin dodok mani terhadap tergerigi kok kedeleng perigil itu ya bapak ibu hadirin jama asing berbahagia dalam kesempatan sipeng Niki nyantai sauslah karena Niki posisinya menjelang Ramadan hawa bulan puasa sampun kerasa panas aus ngelih lapar lemes sudah mulai ada rasanya menawi sipeng Niki malam-malam Jum'at jelas Allah bedakan ganjaran aneh bulan malam Jum'at sepuluh kali lipat dikali bulan rohah tujuh ratus berarti sipeng Niki sing dodok iki sejuta berarti tujuh miliar sejak sama dengan tujuh ribu bahkan empat puluh sembilan ribu pengajian luar biasa dari lamun dodok maketeng gitu duduk nganggur gedodok aneman bahate malam-malam Jum'at sepuluh kali lipat dikali tujuh ratus berarti tujuh ribu kali lipat pengajian sing sodakoy sejuta berarti tujuh miliar sodakop sing ngomong aken uang sepisan berarti tujuh ribu uang ngomong aken sing nyolong duit ni kantong laki berarti tujuh puluh ribu maling iku pakat uang wadon tapi nuhon wadon mesikit ngorelok nyolong duit sing kantong laki alhamdu sebab laki ni orang duit dan silahkan sing dicolong jadi bapak ibu sing sangat kula muliakan tema kita malam ini luar biasa karena memang ada yang disebut dengan hablu minallah karo hablu minan nas kejadian isro mi'rat pun demikian isrohnya ini terjadi adalah itu bentuknya horizontal sejajar antar manusia mi'ratnya berbentuk vertikal dari masjidil aqsa menuju ke langit satu dua tujuh dan seterusnya ini berarti hubungan manusia dengan yang maha pencipta pantas nabi mengatakan irhamu maufil arti yarham kum maufis sama walase siru kabeh in manusia in dalam bumi maka baka olas in siru manusia Allah ta'ala nyatane malaikat sing wen kenning langit apapun penilaian Allah itu tergantung kita boh boh masih mending duwe salah ning Allah ta'ubat nangis selesai tapi ketika duwe salah ning manusia iki susah nangis ning Allah dia pengi keluar air mata darah kalau orang yang kita dolimi belum mengampuni kita maka Allah tidak akan pernah mengampuni ta'ubat kita kita duwe salah ning Allah ta'ubat nangis Allah punya ampunan selesai masalah tapi ketika kita punya salah dengan sesama manusia selagi manusia yang kita sakiti belum memaafkan kita sehebat apapun kita bertawabat ning Allah Allah belum buka pintu ampunan Allah ngampurakula Alhamdulillah tapi ketika manusia untuk memaafkan ini sulit man ngejaluk ikhlas ning manusia iku sulitnya luar biasa wenten ceritane nikika kang singkula muliakan zaman dulu wenten seorang pemuda pemuda ini ahli ibadah rajin sholat hebatnya luar biasa satu waktu dia berteduh di sebuah pinggir sungai lagi ngadem ning pinggir kali kang dodok bi uncang-uncang sikil suasananya panas tidak ada hujan yang dicari kesegaran maka ketika dia duduk di pinggir sungai ternyata wenten satu buah apel hanya terbawa arus sungai tepat di depan dia karena situasinya lagi panas situasinya aus iki wenten apel abang menyor-menyor di jokot di kenyoh di jokot di eleg man begitu diambil apel dan di kenyoh di jokot di eleg sadarlah dia bahwa apel iki ana uwite man ya Allah ya Rabbi ampura ku lagi mangan apel apel iki kanyut kemudian berpikir pasti ana uwite uwite pasti ana sing duwe sing duwe turun tentu ikhlas buah apel iki cokot ni kita karena memang ahli ibadah hebatnya luar biasa kehati-hatian man selagi masih ana sepulukan barang haram ning jerawateng jerai kanjang nabi sholat turun diterima untung kita-kita mejarak sepulukan sepanti lagi sekenyohan doang barang haram masuk ke perut kita Allah belum terima amal ibadah kita Allah tunda catat sholat kita Allah tunda amal kebaikan kita laponing jerawateng merweteng sisa sepulukan barang sing haram maka orang ini menyusuri sungai melaku man jalan menyusuri sungai kali kependak ditapel iji jijen uite anu wong tetakon mang milu takon wit apel kindeks hapo jerwong ku jawab ni umai pinggir masjid sambil tetakon kumah sambil nyekli sisa apel si dicokot kudekan secokotan dikegauh tetakon umai pinggir masjid didatangi rumahnya tersebut baca salamlah dia assalamualaikum ternyata dibuka bener seorang jiay weten apel dong menikin iku bagetan yai kul lagi dodok ngadem ning pinggir kali weten apel kanyut tetak cokot tetak cokot tetak kenyoh tetak elek mbekan sepulukan kulane kelingan bahwa iji pasti anu wite wite anu sing duwe ternyata tetaken yai sing duwe bwit apel pinggir kali ni ke enggih bener arpa apu senan keren ikun ayo ngejaluk ikhlasi sing secokotan betun bakit tak pendek malus manjing wateng sesanin niki jere kiai jawab ora ikhlas woi jere wong masigit kiai pelit kiki oh tidak begitu kiai pelit mang cuman kiai kin aneh mbekan kin mendak pemuda jodur sewicil rekel kanyut dicokot sekenyohan ngejaluk ikhlas biasanya dia hirrok di colong kabe model gitu model maku nanti colong kabe sekali ya laju yai fremen takon ikhlas kalau ni kiai renak temen ngeganggu ni ibadah jere kiai jawab oke kita ikhlas ni sire asalkan tak naik tugas siap yai asal yai ikhlas apa gerangan tugasnya yai tolong urusan wit apel di korong taun esok di sirami sore di saponi rekel kuahe aja di jokot siap siap kaya kita minta kebang si ngepok orang pelatih ini mah megeli serampang orang woi tepat bang bisa tapi karena memang ulama hebat pemuda yang hebat dia mah umang rong taun ngurusi wit apel esok di saponi sore di sirami daunnya diambil dikumpulkan buah yang jatuh diambil dikumpulkan rong taun berlalu wih ngelatih ni modal kita memegeli tapi begitu sudah 2 tahun terjadi kegelati ikhlas yang manusia itu sulit rong taun berjalan datang kembali ke rumah itu pemuda ini yai sampun rong taun kontrak ngurusi wit apel ohoh apa kawan-kawan terus premen bulanin jaluk ikhlas silas pengen kecokotan ga apel kopripun yaai sampun ikhlas dereng durung rong taun apa maning yaai kudune sirah orang papa seng ikhlas seng makan secokotan apel kan asal geleng terkawin akan kero anak wadon gitu wih jarep bumbu okey ya kalau begitu tapi aja oke oke jarep yaai apa yaai anak wadon kita melain daripada yang lain kelipun yaai laku mata nek orang papa pelos laku cungure tuna naon kupingnya laku no problem laku tangan laku sikil laku laku langsung laku 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 seng laku laku di segera me v Bisa mau ayu mau biasa gue. Berhubung gue sih gue mau bala gue. Tadi gue nyut. Elok teteh di ngirim ke kan. Neng ngisawakan. Lama parak nilu ke kan. Atau aku buang. Atau bisa gue buang. Nah begitu muncul. Cantiknya luar biasa. Jadi pemuda cintakan. Maaf yae kenapa yae berdosa padaku. Clemen. Jadi lah kecungurin. Nah anakku sebenernya. Buah guse bangir yang mungil itu. Hei wong bangir ku tegur memang ya. Wong bangir mesegur. Namun pilih orang pati mangsek. Kena eleng yang rata gede. Tapi wong pesek. Ngapaya namun pilih. Tapi ngedakom orang ngancen. Itu enak ya. Pesek bangir. Bukan untuk perbedaan. Mancung pesek bukan sebuah perbedaan. Tapi yang dibedakan oleh Allah. Bukan penampilan luarnya. Tapi bagaimana hati punya iman dan taqwa kepada Allah. Ya iya gale nana cungur ikut. Laya nana lah. Cipi waw bawa ewek. Boten wensen. Cungur anak kita mengorokkan ngambung sembarangan. Kecuali tempat judul. Kecuali mencium Al-Quran. Tapi iki anak wadong kita. Cungur menana tapi cungur akhirat. Tapi bukan hidung dunia. Kita jarang cium tempat ibadah. Ngewiak Quran. Nangis sangka nih mah khusu. Wuih kegeruan ngewiaki Quran. Nang suranya khusu tuh ngewiak Quran. Ikulah tujuh dikang. Diterung pulew bilang. Tidak selapa keningkini. Cibar roh jelabunin dindini. Tapi secara hukum. Awas memang ya. Ngedokon duit ni lembaran Al-Quran. Iku hukumnya haram. Gak boleh senajan anti setan. Senajan anti tuyul. Tapi kalo nyelapakan duit ni jeruk Al-Quran. Secara hukum. Disebut hukumnya haram. Kiyai kiyai kin jawab. Anak perempuanku tidak punya mata. Mata dunia. Tapi dia punya mata kera. Yang dilihat ayat Al-Quran. Baik yang tertulis juga yang tidak tertulis. Alam semesta adalah ayat-ayat Allah. Matani enokan delang-delang. Singorah pukuk pukuk. Harikulah mesejejen. Nunggang motor selangak selingok. Asal ada sing bending semet benyelingok. Bapak ibu Meliwatku rejeki Kita nunggang motor Wadun ayu liwat Ketelang rejeki Kuma ampunan si Allah Namun dituturakan kumpekan haram Bapak ibu Jalan kenyelingok sampai tegang guri Orang rasanya burning Kutiku motor Saking terkesimak Mohon maaf Mata yang Allah ciptakan Untuk melihat sesuatu yang bermakna Mata yang Allah ciptakan Tidak ada lain Tidak ada bukan Adalah untuk menikmati Kenikmatan yang Allah ciptakan Yai jarekulaka kuping Njewen seniku Jarekiai jawab Anak kita Orjikuping dunia Duan duene kuping akhirat Mendengarkan alunan ayat Al-Quran Bo Ego Kulekan ibu newaton Jalan jalan-jalan Ibu kuleku Mendengarkan bocah Enam zaman seiki Nyekle headset Dipasang Melakuin Bariklah kelakluk Joket Dari buku Dari ibu kule Jikone waras Jikone waras Dari buku Balik kewongedan Itulah zaman sekarang Kone apa nih kupingit Headset Ngedenger musik Pantes ya Bocah sikime Orjikuping masjid Dari kerumatan Iku bahasa polos Bahasa orang dulu Tapi jadi sebuah kenyataan Karena perbedaan Bocah bengen menongkrong Ini masjid Turun ini masjid Gobak Bentengan Rok-rokan Main gatik Pragas bulan Purname Manjing jeruk masjid Muswe sidi Kadam Bocah sidi Ngorong kadam Dari bengen Jilid mana jin Sing penunggu masjid Itu gona ngeganggu Bocah turu Turu nih jeruk Melek nih pinggir kolom Bernyerusut Gedebrus pisang Turu nih jeruk Kadang-kadang Meleknya nih jeruk Beduk Digotong kadam Sikime kadamnya Gilang laku Koden-koden Artinya kenapa Sudah rubah Peradaban Rubah Dan perbedaan Niki sih Jadi mesalah Bang Pengen Bocah-bocah Nampu nih masjid Turu nih betah Melek esok-esok Ngaji nih ustad Yusti nganggone ke damar Cotok Asal melek Damar Cotok Damar tempel Paling suhur Bucah sidi Takoni lembedang Mal nyambu Lembedang Ku umaneng cilegon Temboknya dikeruaki Guna ngadokon damar Iku arin lembedang Bahasa Belanda Iku Kuncinya lukis sorong Sepeda Akwip Belokan Pelengkokan Jembatan Gagurung Ku bahasa Pengen Iku man Laman ngejenjang Gua ngegegudan Laman plastik Bahasa Cuma apa Kena atom Penyu Atom Iku laman Penyu simplastik Guna mawad Atom Guna mainan Iki bahasa Bahasa Pengen Ilang Mang Belagu-lagu Zaman Siki Soan Boleh Pakai bahasa Nisa Orang Indonesia Mencintai bahasa Boleh Tapi Coba Bahasa Asli Jangan Ditinggalkan Bekang Deputu Celek Bungi Ngomong Keduh Selui Kawas Kamu Jangan Melayu Melayu Nanti Kamunya Keduh Pro Tuh Kan Dengkul Ngegeti Mak Juga Bilang Apa Lals Terus Nah Artinya Keduh Pun Jere Iki Pemuda Ya Maaf Jere Kolak Matane Jelana Matane Ya Lihatnya Ayat Allah Kolak Cangkemi Jere Kolak Cangkemi Ya Cangkemi Dikin Nih Allah Gak Pernah Membicarakan Orang Lain Anak Kud Tidak Punya Mulut Dunia Tapi Yang Punya Mulut Akhirat Mengingat Allah Dimanapun Dia Berada Keduh Tangan Anak Kita Lokan Cekal Cekal Urusan Dunia Yang Dipegang Tasbih Lembaran Kur'an Sejadah Maka Tangannya Tangan Akhirat Sikile Melangkani Tempat Ibadah Tempat Solat Tempat Baca Taklim Tempat Segala Macam Tidak Ketempat Tempat Yang Diharamkan Oleh Allah Arti Kuluh Urib Dunia Namun Diukur Model Mokotan Jauh Sekali Siapa Pemuda Itu Ternyata Dia Adalah Namanya Shafi'i Shafi'i Punya Anak Namanya Idris Idris Punya Cucu Namanya Muhammad Makanya Imam Shafi'i Nama Aslinya Muhammad Bin Idris Bin Shafi'i Pantes Anak Ahli Ibadah Uang Bapak Tuhan Ahli Ibadah Mengerak Sendiri Saking Barang Sing Haram Haram Gini Kelipun Gula Gula Pengen Farak Karo Allah Kosongkan Hatinya Kosongkan Perutnya Dari Barang Barang Haram Selagi Westen Barang Haram Manjing Jeroh Badan Anak Dundel Ning Agama Orang Terungu Adan Orang Belum Mohon Maaf Makanya Kelas Sajimun Awar Orang Pantes Ngomong Korupsi Nasional Nggak Pantes Kita Ngomong Korupsi Badan Terungu Ngeriung Korupsi Macem Macem Kok Bisa Ngeriung Korupsi Iyalah Terung Dibagi Nyerawak Ngin Perampok Masjid Semua Tidak Terungu Terungu Tidak Terungu Terungu Ngeriung mancingnya ke kantong, yang lain tidak ridho, mancing di rumah, mereka tidak butuh ada kelahan dosa, butuh di jundel di agama lalu nyalati bisa korupsi, bisa nyalati orang mati bisa korupsi mah aja kegabat enggak kan orang mati kok di Sarawati di Afropiw itu orang tukang begini kan mancing, barangnya kekurangan, mentumah ini kegelati mancing, mancing kan ke Telimbang, dising wis, dising turung mana bocang yang bocang ditakoni, sirwis turung padahal ngantong jideng, jika nambah gobel, yang siji halal, yang roro haram, klement mengaku belum padahal sudah, anggur jujur, uangnya kesampun ke sios, ap nambahin maneng mengaturan kaya kula mungkin matuk sengri gigi, kaya di sepul ngampup, ini kula siji, alhamdulillah bukang air raten malah mengaturan anggur jujur, belak-belakan ngeboten kaya sesungguh ini ngarep kita memang memang ikut disuguhi roti, disuguhi gejang itu jelas statusnya sisanya awal digabalik, korik namun tujuannya nyugih doang, nikini doang, orang-orang nyolong kita tapi namun bebas dikaturan, letak wadah, kantus akwa bekas ini bocang jadi harus terbuka, ngati-ngati ibu, mohon ibu mohon maaf biasanya yang urusan dapur itu perempuan kalau beli sesuatu, pengen jaluk ibu, ajelukan nyawak dewek haram pedagang iwak liwat, gawo motor, pinten sekilo nemang iwak jair jian, rola sewu tuku jerong kilo, berang jaluk ibu nyawak dewek papat ibu mang ya wak dagangnya kan kerok, ordine langganan, dine nyawake kakein terpat seenggesi, digawak balik, digoreng, dicampur, karusik oleh tuku nekan ibu dijogot ibu haram sekabes campuran, mereka kening anake, aja heran jundel ning agama kalau pengalaman Pak Adi Sefol selama tahun, ngoworok bocah lipalipan mendegeg nih ngati kalau gua mengalami bocah-boca ngajari bocah cekilnya gua ngalami gua selama tahun, pegel masih meneh ngoworoknya, meneh-meneh kita teger gitu yang ngoworok itu ulas, kalau ngoworok dulu, gua teger jadi di sedang, dan kabinus yang ngoworok semangat ini bocah cekilnya kerombongan umbel kabeh di usli mesti ngomong makar ngoworoknya selangak selingok kerobogo bismillah kitab ini ngesor, matem selangak selingok kanan di bocah cekil, oh berarti pengen baban yang paling bebek bocah cekil ngelingok kesejen dikiwet nengen anasin mencangak nih duhur ko, suruh salamanin gua nyolong kelapa ibu berasibu gua nyolong buah jadi iki konsep hidup tuh begitu bagaimana habluminallah bagaimana habluminannas kalau dalam kehidupan sehari-hari ternyata masih menyakiti orang lain ternyata masih hasut kepada orang lain ternyata masih merasa hebat dibandingkan dengan orang lain gak mungkin tercapai habluminallah kalau tidak melihat habluminannas terlebih dahulu iki ceritanya wong lanang kuon ganti seiki episode dodok mau ngadek menghormati panitiyang ngotong ngakon korsya aku cekil bocah wong lorok ngakon kakak meyek meyek gitu ibu-ibu ampura sering jerumatit ya ampura nge salah elo nasibnya begitu wong lorok ngakon kakak meyek meyek gitu ibu-ibu ampura sering jerumatit ya ampura nge salah elo nasibnya begitu wong lorok ngakon kakak meyek harapani ragam-ragam saling memaafkan satu dengan yang lain menjelang bulan suci ramadhan semakin dekat ayuk kita ragam-ragam buka hati buka akal kita buka pikiran kita untuk saling memaafkan satu dengan yang lain air mata darah dikeluarkan tiap malam punya zolim kepada orang lain takkan bisa mungkin diampuni oleh Allah kalau orang itu masih belum memaafkan kita ngati-yati wenten riwayat kanjeng nabi Muhammad SAW lagi ngobrol sering raya tesintan Siti Aisyah Siti Aisyah ngobrol sering kanjeng nabi tiba-tiba datang tamu Assalamualaikum Siti Aisyah langsung masuk ke kamar menggeser mikrobnya menggeser horteng lamun jaman si kimah hijabnya sitrahnya ditutupi sambil melihat dari dalam ternyata tamu itu sahabat nabi badanekuru jambung beres ngobrol sahabat permisi nabi nabi ngomong nabi ditutupi nabi sama tuh ngomongin kancang nabi nabi waw tamu kenjangku ngeyah apa jawab kancang nabi ilfazi ilfazi lepeah kenong lepeah kenong begitu si jaisa meludahnya ternyata keluar seiris daging manusia jadi kancang nabi ngomong apan kuong iku kibah arane sama makan daging saudara sendiri sangkem iku tidak bertulang lidah ini tidak bertulang tapi obongannya bisa menghancurkan dunia obongannya bisa menciptakan fitnah bahasanya bisa mengadu domba kalimahnya bisa memecah belak gara-gara mulut yang tidak bertanggung jawab maka kalau punya masalah jangan disimpan lebih baik tabayun dan datangi Assalamualaikum ia terserah ngomong akan kita begini wiboten kang legeri ngomongan kita serapun boten ngomong akan moka bener be kang rombalen doang iku kekagol lebih lepadan iku jadi ngomong sejujur iku arane kibah mak namun ngomong ada-ada iku namanya satama namun kita ngomong sing anak apa adanya itu kibah menceritakan orang lain sesuai kondisinya itu namanya kibah yang kita kibahi belum tentu senang atau tidak dengan apa yang kita bicarakan maka ini ada pertanggung jawaban menggini alam akhirat iku musim lebih parah melaki bergobong-gobong akan sebatu ngobrol ning warung temer ini kita anakku waduh kita mau kejeblok deh hari konklement lakiku wih masya Allah ngaku mesuki hebat mampu pengen mau merayu kita barang buruan ya Allah udah apa-apa ketuhu kita kaget karun dewe ke lata-tata anaknya pilih sikine lepapi itu itu ngomong duduk ketuhu nggak kagol lah rane ini banyak hal yang terjadi di kehidupan kita Bapak Ibu hadirnya zaman asing sangat kula muliakan maka oleh karena pun ikulah ragam-ragam ngejaluk ni Allah subhanahu wa ta'ala menjelang masuk Ramadan Iki diajarkan ning sepuh sepuh kule sedanten jaman sengen siji aneziyarong wong pengen melokan berbersih kuburan pemuda lamun bahasa jawane apekane nyakpar nyakar kuburan menjelang Ramadan pengen kuleboten ngertos diajak wong tua iku yu je babat yu jinyasrap di kuburan bapak Tuhan nire milu bingung ngegaw pacul ngegaw korek ngegaw pengking ngegaw sapu berbersih kuburan nggak paham apa yang dimaksudkan sing matan ake kelompok sebelah ngomong akan Zara iku diharam eh kita geng arti lalu ngejaluk ngegaw keneg sing mati mah haram kita meronoh ngegaw nasihat ning badan kita ga bakal mati kaya kuen boleh diajarkan sebagai kertibar hari ngejaluk ngegaw keneg sing mati berbelas kita geng arti muslim pengurutin berasih ngejaluk bapak Tuhan ngegaw mati kebetul jangkanya kelaparan diberasih ngegaw perusahaan ngeman bapak Tuhan ngegaw akrati dagang berasa ngegonon naudzubillah imen ini yang jadi masalahku begitu masuk romadon menjelang bulan kuasa ibu bapak ning kampung-kampung kita bengen meelokan bebersih makam ragam-ragam ngebersihi bengen orang paham lagi celek begitu sampun mereka kan paham oh iya wong marak ning kuburan iku klaim yang dianjura kencara inget ning kematian sementara kematian itu bagian daripada nasihat yang paling utama wong inget mati mah karena nasihat lang inget mati menawa sekabeng rengan cuman awas aja salah tempat wong inget mati aja salah tempat lagi dagang inget mati mal semangat lagi aku kan dagang ngelih tutup lah denilah ngelih untung makin mati ditinggal kabel kayaknya iku tempatnya salah wong inget mati lagi ngaji say kiki lagi tinggal lagi kuasa lagi ibadah inget mati nyambung bagi kita sing iman awam tapi bagi orang-orang yang sudah berkelas mungkin iman wis hebat mungkin lagi duduk inget mati kapan pun inget mati karena mereka sudah terbiasa inget ning Allah kita kita ma alon alon dikire ga anerong macem ane dikir kenceng ane dikir samar model kita mediajarakan dikir kenceng walaupun gayanya jangan berlebihan anekumabude kejepuan ceng tahan wud ya bubaran ben uang biasa biasa-biasa bayi la ilaha illallah la ilaha illallah tapi metu suara bagi kita sing masih berbelajar arising wis lihai memenang begor jadi mesalah model kita dikiri menang beya durung lihai la uang balik lagi memerem dodok nih gunung ketinggalan karena prosesnya belum ada pembiasaan oleh karena pun iku ternyata adalah kuburan perintah nabi ida kahayar tumpil umur waktu ahlal kubur bila manasara bingung nih urusan apapun urusan ane tekani ahli kubur lewat berziyaroh macem pateha doang harus soal ma'am assalamualaikum ya'al kubur alpateha walaukul amin balik selesai yang diingatkan tuh bukan bacaan apa-apanya inget ning pribadi kita ke bakal mati mang kamu ngomong akan rahasia ma'am tapi teteh suarat ini orang sama-sama sama nenek bayi yang semua harap mengkhole harap mengkhole harap mengkhole berangkat ning pasar esok-esok nanti kang pasar harap apa kapu bigim hal bako ke wisna wa itu cukup kuma begitu pergi ngundang mustad dikame nguma woi nguma kabeh anapa mengkhole jumpir tatsmekrip mancing kumpul mangan beraget nangan kekobok jelasin abul hajat katulan mantuk ngeberes ngekholit laku pateha ya orang macetikir mana nih orang macetikir mana nih orang macetikir makinan doang udah sebalik ini lamun secara khusus iku beres man tapi kenapa ulama mengajarkan dokoni pateha didokoni tikir didokoni kulho didokoni palak binas alip lamim ayat kursi adalah merupakan proses pembiasaan pengaruh aliragam-ragam macetikir ngasemangat didewekan angob batang balen ya macetikir maaf sing durung hafal komo didewekan ragam-ragam ngebulak balik berperagat-peragat kolumaning kolumaning nanti waletur janur kependak jadi berarti iki baku sing sangat kula muliakan yang pertama ketika tradisi budaya di Banten khususnya umumnya di Indonesia yang Islam alisun nawal jamaah menjelang masuk Ramadan ada sistem arahnya ngebabati kuburan arahnya iku kule-kule kabe bebersih kuburan dudu ngemulya kaken nesame dudu tapi inget takkan balik nasihat di badan kita ini bapak kita bisa mati bapak tua kita bisa mati kita maaf aku maning mungkin kita gemati kanjang nabi wafat nabi wafat aku maning kita wong biasa maka ketika ikulah ada sebuah persiapan bapak bapak cahmat mau makan saya gigi cahmat gerogol karena masih baru sebulan pengen kenalan karu wong riki untuk makan wawah contoh karena kule perkenalan yang masyarakat kampung masyikir penjang isop inteng minggu minggu terakhir bulan roh kabe tak acak jarak yang jerebon apes gratis tak sedian contoh apes siramah wawah memen aja atas ikul sejak duum makan bengikian sing hadir siap-siap pinten besiap pacamat semua te kumpulan yang pun di alun-alun ikul semenjak jam pinten jam pintu dinanit dinam minggu jam pintu kudu stand by sing ketinggalan perdajak ikul sekuah peh kumpul sembarang bikin persiapan ribut seragame apalah wawah lampini merek apa kudungi warna apa belanjanya premen iya mobil gratis tapi kan kudus sangu laki gerong padahal berangkatnya pasti tujuannya pasti pulangnya pasti persiapan sampai malam sabtu returu dine sabtu renak makan plemen nong hargan jalan besok malam minggu returu sibuk ngodok lepet laki di wawansi alarm dipasang anak gue ger awas alarm jam enam mamah kudus berangkat sibuk mang bengih padahal lungane pasti jam pasti tujuannya pasti balik pasti tapi butuh persiapan berangkat merana di Jakarta berangkat di Cirebon orang gak usah sengsara pasti tapi kenapa kematian yang jalan panjang yang gak tahu waktu berangkat nya kapan dan tidak akan pernah pulang kenapa tidak ada persiapan lagi dodok bisa mati lagi ngadek bisa mati kabeh uang bisa mati izin Allah lagi apa tidak jah ajal hum lay astak iruna sa ata wala yastak timun bila mana tega ajal makhluk Allah orang bisa maju orang bisa mundur wis pepastin saking Allah makanya kabeh dunia ini bentuk syariat ikhtiar keputusan hakikat premen Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang obat jadi racun racun jadi obat tetangga kule genang tbc pitong tahun waras waras mah merene gerim merono gerim berobat waras frustasi tuku racun ning warun baik dinum dinum mutah penyakit penyakit ngetukabeh waras kiri akal kan orang mungkin racun dinum di waras tapi Allah punya mau bisa terjadi eh tetangga ini penyakit jadi paham paham pepiluan mati bos makanya pepiluan memagok urusan ini jadi kira hasil itu mengat temang apakah mungkin seseorang akan menjadi begini besok tidak ada orang bakal muruh kayak besok akan terjadi apa laku singuruh maka persiapannya tiap detik persiapannya tiap jam persiapannya tiap waktu persiapannya tiap hari termasuk pengikian masyarakat kampung persikin mengajakan perayaan model bentuk persiapan bekal kematian memulakan duit undang manting maaf besok mati ditinggal duit yang menikmati istri dan anak kita kita muntang manting ngumpul lapan pekaya gawek umah sawah hektaran mobil pemewah mewah kita besok mati semua ditinggalkan maka harta yang paling baik adalah harta yang digunakan untuk sabi lillah pekaya sing bagus cukup pekaya gonajari ya masjid dibangun musholat dibangun tempat sunjikan dibangun maka iki sing bakal jadi pekel sing pasti mengguning alam akhirat kelak nanti bu 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 wismatimah ketuhung wismatimah pengen urid maning ya Allah urid ya Allah sejam di aliku bulu kepada nangis man harap apa harap tobat terap ngelakoni dosa bohong manusia itu demikian biasanya kemah konon lagi miskin gue ingat di Allah sugi berkelingan miskin di sepeda yang meng pet di pagar masjid miskin mobil tempat hiburan lagi miskin santunan yatim yang panty asuhan atau panty jompo miskin panti pijar plus plus ini jerek kita di medsos ini war wema maka kalau lihat pengalaman jadi jajak sih tapi ini makanya ini sangat kalau muliakan konsep hidup demikian persiapan sebelum datang kematian jangan sampai kita berleh hal yang enak enakan termasuk ajalokan suudoni wong bisa baik wong kunakal tapi Allah kan mengangkat derajat manusum lak kesing meruh anu wong mati ini masjid nurul imanku aja suudon aja praman premen durus di wis aja dalam keliwat ngalem wong ngalem hal hal mengkode masjid eh kau dikit mati ini masjid ku deleng dikit tujuan apa apa nyolong kotak janja cuman setrum dikit modar aja di alam dikit ngalem selangit bisa kejeblok wong bisa ketipu jadi kita hidup ini yang sedang sedang saja jangan berlebihan aning al-qur'an eh kan kalau kau mencintai sesuatu jangan berlihat kalau kau benci pada sesuatu jangan berlebihan karena bisa berubah apa yang kau cintai menjadi paling kau benci apa yang kau benci menjadi paling yang kau cintai temen kusing sedang diwis dikaki sedang dikaki 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 apapun menurut kemana kelapa jauh-jauh kegelam kan dia tolong si pengen makan duga kita jauh-jauh rasanya hati jauh-jauh temen jauh-jauh lelaki dikaki 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 ibu tua kalau bisa makan kakak 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 lapor bisa berhubung temen mwanek dikaki pengen dihal kegel man mwanek dikaki langsung jadi mengerti nyerus 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 maknanya si pengen ini bapak ibu hadirin dia masing sangat pemuliakan yuk persiapan ramadhan satu adalah mempersiapkan kuburan di beresi aja sampai anak butuh orang turunan apa-apa kuburan bapak tua berhenti ya kok berlaku ane kok anak kedong dong laku si tebang ini aja sampai model bukan memuliakan kuburannya bukan kemanusiaannya yang dimuliakan jasanya yang dimuliakan ilmunya yang dimuliakan makanya orang anak ilmunya harus lakukan ilmunya ingat Imam Naui Tenar Imam Tenar kan dikholi satu akhir bulan sawal kuburan dengan maklah ini Mekah tapi tenar kebek sing binti pabedara persundan sing pundi sing lampu pada merikuh sabtu terakhir bulan sawal ulama tempat lahir kuburannya gelak di duning kono tapi ulama anak ilmunya matinya bisa ngongi wong pedagang salah klaris kayak ini Banten itu kesulutan ratusan tahun tinggal tapi masih masih bisa ngongi wong tukang bensin bayu angkot catar tukang ojek baso ludes tukang pecel peragat tukang salak bahkan tukang parkir yang orang satu kebagian pijis orang 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 iku kewong anak ilmu ini bisa ngongi wong lian makanya wong sing laki ilmu beru wong lian anak anak Allah karib ibu bapak sing sangat kalau muliakan kalau bicara tentang kematian kum orang anak ilmu ini ratusan tahun masih bisa nyukupi wong sejen kita kita mendorong tentu makanya untung wong anak putunya menerimakan fatihah anak putunya menerimakan tanil menerimakan sotakoh tapi kita sekarang besok meninggal entah tahu anak kita bagaimana apakah anak kita pengurusi kita apakah anak kita pengurusi kita anak tinggal anak atas anak pekerjaan anak pagi mati 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 pengalaman pribadi tetapi kita akan menggunakan contoh yang nom nom apakah meninggal dunia beres tinggal dunia beres-beres buku catatan kedeleng anak catatan yang gono pernah ngekon petugang dang dan umma sepuluh dina upai lima ngewu kedadiannya tahun walu-walu wajar sediliannya seket perah tegelah di wongin nge-dik ini kampung asalnya tenwenten wongin sampun sepuh walu-walu dua namun murid muter-muter kebendak nih di kampung mamang manganu nge belah disinten gula anaknya mengajian onge mamang pernah menggaini memaham apa ya uj 10 jinten nge upai lima ngewia pengen konepon sepuluh dina konepon nge saiki bapak kita harus tinggal tak sung tangi kaya tak kata ujian apa Jabi ke-or lebih segala pengen ikum lembang ya wujer siki more bengen masemun emolah cukupira pengen nge-mama nya ga sedinya rong atuh sekali sepuluh kuwaduh rong-juta bos eh saking antoni kulukungan Ternyik akan beriklah semangya ridho kau pengen endakan wong tua gua bebas aja anda urusan gua belajar mengkotong nerima duit singkulah oleh seminggu anak kapal meninggal dunia kuwis empas kulah judeku ikim uang tutu utang ditangsi ku nagi dayak nih kuburan ngonggora kur anak durak kesinggulah monggwatan naudu bila himen artinya kenapa bahagialah orang ketika punya keturunan sing soleh dan soleha kenapa? bisa baca Quran bisa kirim fatihah kanggu kula-kula mengkonek alam kubur satu yang kedua melakukan sunnah menjelang masuk bulan ramadhan diantaranya mandi sunnah lawaitul buslali ta'zimishah ramadhan billahi ta'ala niat isun adus menganggungakan bulan ramadhan karena Allah sunnah karena Allah orang ketemu ngomong arabik ngomong jawa niat isun adus ramadhan aja pusing-pusing kalau ada yang mudah kenapa hari yang sulit beres adus beres adus dibersih wawangian wulu wulu dicabuti namun wadhan lanang digoncing dicokur wadhan sunnah cabut laru mengajik anak caru namun kiwe tengin si nyabut namun tengin si nyabut jadi silang arah insya Allah orang pedes juga ni kitab makanan durung urat ini praktek juga tapi ini gugubu bersih kabe gugubu minyak wangi mamang jaluk maaf ning rabi assalamualaikum nong kesuk bulan ramadhan maafkan suamimu ini ya yang gak punya yang banyak kekurangan ngegang betona penapa diperintah ikhlas bulan beres mampu begitu arah pelebaran kan ditawani wadhan nong pencuklambi urat lancur kang masih nana gona singk tawang puri gona sikiga ayawis bocab itu ya ga malam rong puluh tawani maning yuk gancang mumpung buke abtuk lambi baru sorela jarab bakun ngelemah ikut gona bocab bocab ya ga malam tak pinta konimari abtuk lambi ursirane lalu rela dicocong bikang lalu sakol jemis 2G oh iya ga esok salat idul fitri urgelam di masjid ngeringgal sini kamar urgelam di masjid dong orang lelah di sini 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 lakukan ditawani urgelam sirane kakang menawani doang ngebelohon aja marah-marah nong kita nus geluk maaf neng tanggal siji ramadhan kan kak 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 dalil pun maaf buya rapi kule rapi kulekan 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 selama 26 tahun rumah tangga sereng kule durung pernah ngejaluk duit ah jeluk duit jeluk pijis cukup kelapi jeluk juta limang juta ramadhan durung durung pernah rapi jeluk duit guna cukup kelapi durung pernah sekingat ingat rumah tangga 26 tahun lebaran ke ramadhan kak jeluk juta kak 10 juta kak rong juta durung paling rapi kita wawarah doang kak usneng bil papat ya jocong bayar begitu saya paling benci laki-laki yang tidak bisa mengurus istri dan anak-anaknya kita paling sengit di orang lana yang orang open di anak rabi di wk mengelam ini telung setel rabi ini bertokok kaket di wk makan enak restoran rabi ini makan gesek karo pili di pawon wk menjalankan beranam merili rabi ini mure akur orang bo akur botan wk rombongan istri kecewa belakian ini kagol doang rupanya jadi makanya si pang ini gula rupah berilaku yang menjelang ramadhan lanang jaluk mab neng raki raki jaluk mab neng laki Allah yang paling ake dosa kul kak jadi raki ini jadi laki ini pukupada maafiku menjelang mau tidur itu minta maaf seharian setiap hari ketika berbaring di tempat pembaringan neng kasur neng rispang neng ranjang tulit laki kang kang ya laki narafaku itu mau kan wis wismangan maksud jeluk maaf kita kekang seng esok tanggitur sampe dor sampe asal sampe migrin sampe isegi kesalahan kakang hampuran ya iya wiss orang patut cukup aja dawe dawe sebab laki rabbi ngobrol peturon ujungi sepakan lawak aja laki ngobrol peturon meneng kayak maling waro maling laki omongi maling tapi si megawi tangan sukses laki ngobrol dikit peturon tukar duduk jereh kejadian nyata dialami tetangga kulit jam rorong bengi anak kita cenukkan mangaj tolong mangaj klaim 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 kira emak gulit kok tua tua tukar talu talu tolong mangaj doang singgih semisah terparah ini anak apa kan lehem bu tetapi ikram enak kita lah saya fremen gak mau ngobrol doang ini peturan ngobrol kita kudong batur kitaku si anu meninggal anaknya kilik-kilik pintu ya Allah si anu meninggal terunya temen ya rabini ngurus anak ya Allah ya rab terunya ini bukan uripe gati belanja gati makan gati susah uripe rabini nyaut jawab makang sing mendingan waklah anak mati mategar wak wadun bisa ngurus anak tapi lamun rabi sing mati laki orang ngurus anak kawin maning jadi kakang karung kita mati mak 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 anak urusan tetap tabok kita setan doang kok gari-gari ngobrol kok aja ngobrol ini petun harus menang be man selat menang be atur diambukan yang bener terus terus kok jadi makatan kukunci ini saling memahapkan dengan keluarga semang anak orang tua anak jaluk maaf nah maaf ya bapak bisa menyukupi termasuk orang tua orang tua itu jaluki minta maaf ya Allah orang tua mengurusi anak walu bisa tapi anak walu ngurusi orang tua masing masing gimana ibu kering peturan makan gano nginum ngoyong ngong ngising ngong cewak 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 pahiri anak jadi kakak ngising tuan adik wadun siapa cewak emak pameran kering kakak pada wadun mategar ay enak pemerintah kakak 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 orang tua lakas ngurusi kakak makanan manjing romantan kakak kunjungi orang tua masih harip di bagian duit orang tua buka puasa orang tua sahur orang tua tukuk lelawa orang tua tukuk minum orang tua pengen apa mako jadi jumlah jen maju menurunkan puasa manjing 10 juta anak pituk ngirim tiap dinas seminggu senen selasa rebuk kembali jumlah satu di gilir ngirim orang tua pengen orang tua sidik ngurusi anak pituk bisa kita anak pepih ngurusi orang tua sidik ganti woyan yang rajin ngirimi anak lanang woy beneran senen menggawa melon oleh telung wiji gue denger degan selas ane enggak kakano apal terus setiap gini ngagawani gue oleh seminggu mboki nangis lapor yang lurah yang beli disu ya Allah yang kantor kurang anak apal nangis gue iya Allah sertifikat tegal hilang hari kanan di colong pocah ane ngirim buah buahan ngadang meleng tapi nyariki metan wesen semoga tunggu ya yotan gue du wedding nah bapak ibu hadirin dah masih mudah kemudian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kembali ke pokok bahasan regenerasi ini ku penting memang bapak haji sebul bahri luar biasa artinya gelebon dirombak segala hal untuk perubahan dan kemajuan tetapi jangan lupa diisi dengan proses pendidikan satu dipaksa dua biasa tiga bisa dididik anak-anak jadi imam terawih manjing konimami terawih sebab kita abit kejorangan terawih bulat wiling banten ini hampir terawih aku ribut aku ribut aku ribut aku saluk segala matikan nonton bola sama Allah Allah akbar Allah amin Allah akbar Allahu akbar aku ribut aku selonjur ini buri aku ribut wakti boca menjorangan coba uang roko lagi sujud dicengkali tabu penjok itu masih kejadian sering terawih terawih keibadah Allah coba serius kelambinya benar pakaiannya benar adatnya benar dibokteka kekisok jumaat awas keesok jena jumat bokteka ken wong wadon ngambung pipi laki kita sholat jumat ganjaran epade kayak ngambung he ajar aswat ning nempel ning kabah mulai besok ngadang laki berangkat ning medit siapaken kopecine kosorbane kokop cahe kosarunge koklambine berangkat disiapakan baju putih kecintaan rasul baju hijau warna cintanya rasul putih hijau aja gelambi belarak belarak koropogo ning buri ngambar ada tiga salat ikut titip tolong seneng buri ngelamun bucar rumah depan-depan kapan ngadune ya ngkone tegang praga torren reren nah untuk bila emen disiapaken kome minyak wangi kukang dapan laki ini masih minyak wangi enak sapa uang sing kome minyak wangi Allah tambah akal terdase sapa uang sing kome minyak wangi Allah batu iklan satus malaikat sapu wang minyak wangi dina jumat satus dosa Allah ampunin manding masjid minyak wangi teger tas makan jering sikat di juru manding masjid kelek wadeng alaw akbar sebelah kalau ngerteluk agur go balik balik mengkoko siap ibun wang lanang salat jumat wang wajan salat johor beres masak beres siap akan meja makan enak makan ibu istan dan ngadang ngelawan begitu tegelak kina salam walaikum salam wel com selamat datang arjun aku dari mana kau pergi ketunggu sejak tadi kedatangan mu bagaikan hujan datang di musim kemarau adem ngedeleng kakak ganjang dudak tangan salaman tangan cekal tangan tangan diambung tangan kewe ibu nyekal guru laki cekal tarik bos untuk cekal dipaten ditarik ambung kewe tengah siap besok siap bagaikan diambung diambung laki oleh ngele adem 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 ngele ragaman siap bok hei bok ibu pengen diwayo botan botan pengen diaman laki servis harus memuaskan satu servis sumur pakaian disiapkan wangi wangian disetrikan segala macem kancing sing coplok gancang ditongdomi kancing sowek gancang diuruk dijahit karena wadun open sampai wadun orang open yang pakaian laki karena dukungan rabbi maaf saya buat apa penajimu nawar ceramah rabbi mendukung urusan kelam dikunung ngubat dewek kelam ngubat dewek kelam ngobin nyeduh dewek ia merodol nyeduh maka itu berarti dukungan pertama rabbi servis sumur penting yang kedua servis dapur masakan masak kesukaan suami buang lanang ikut di rumah selama rabbi masaknya orang enak adilok dipayi do boleh paya-pay dipayi sakitnya tulisinya nangkep deng dadu buang wadun dihalom dipuji wuuu rekelakan masak asli dibarai adu kan jepang angsi sayur keenak ikan enak kan wuuu uuuu uuuu sekotasari kelake sir dong rabbi sedih sedih kelake sir belak gak mau dari laki orang makan ujah seperti ini maman aku sadar kerunya wadun dan anak jelik mesibuk oke orang kelingan aneh ya bu ya bu anak jelik jelik papat masak kayur short ni pawon laki berangkat menggawin kantor wutuh wui masak orang dikerak anak oke makanya orang mampu pegancang gelajah dengan asisten rumah tangga nenem sekalian orang mampu ajak lagunya jadi lanang nyukupi orang nontot bay pengen di rusih ting batin kan ngebleg aku lho wadun nah laki dite ngebleg gudusun ngejelah bu masak waktu ngepegel disasani jajang sendituntun jajang singgede jajang gawe saya resok esok esok jam walu jam saya ngemasak menyambut suami pulang siang begitu ngejok uya sesendok panjing akan panci saya resok kudar harus dite pising nangis emak nenen barani bocah disosoni dikit beres meneng turung maning mancing pawon ngekel sendok maning suyai durung ya rasanya kudar bel maning kudar maning daduk maning mbk dite pising dite ke mama apa sepatunya cowok klemen selantung iya nih sudah kan berdikit menggok orang dia copot akan balik sekolah di dokon sepatu mancing paw suyai durung ya wajan nge usan mang keter lim kerun nge dan rady mle adlokan dimarahi maaf lah rumah tangga yang hebat itu rumah tangga yang mampu menyelesaikan masalah bukan rumah tangga yang tanpa masalah setiap rumah tangga pasti punya masalah cuma yang hebat itu yang mampu melewati masalah dan menyelesaikan masalah ada model kita sahabat Allah dari sahabat mengerabini pada belak ngomong anak sahabat marak merikuk laporan dia ragu cerewet mengerabini mengerabini begitu mancing merikuk ternyata rabini sahabat abu bakar lagi nyap nyap mengeruh memarahi lakini orang di balik ke rumah ke rumah apa ini berlaporan laporan laporan melaporan hati yang teman mengerak dari rambin jadi padahal 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 sehingga saya menduduh logika akal tapi sensitivitas kepekaan perempuan perasaan saya menggawa motor saya harap mengawrok pengajian buruk-buru menggawa kita motor tegas pas perapatan para rumah belokan anak bocangnya berangkat dadak terkeren sekaligus ngulik weh, mengwalik, menggubras kita baca-kaca kan kelanti sewek setang melengkung balik maning kita di bonceng bocah sampai rumah Rabi turun mandi ngumak masih ngelawang iya jika ngaji mancuk malik iya jadi dia mawak nabrak bocah harus itu ngawalik kok sewek kabel kelanti jereki temen dong yang mau ngukong kerunya sih ya apa jawab jereki coba teh ting bating tua-tua bisa ngomotor harap tak kelipak lah ke maning tak marahin bahkan budak nyangkin jadi menengbe lah tak tekan ke dadasnya iya sih jero hati deh hei, hari musibah mah orang turun hohoho sing tua ngejunggal lah sing ngejunggal kena musibah sing tinggu kiyin mang duduk akal sehat tapi kiyin dibuktinya ya anaknya ngomongan lading wang wadun kairis tangannya larukan wadun anaknya perih mah kairis ikut duduk ditulungnya digablek berdikit kira-kira mah kira-kira mah maunya gua maunya kok gua lagi larukan dikit aku wadun karena uang wadun gua masih mahluk ke Telimbang lah ya bernur ke Telimbang itu anak celek udah turun-turun pusing dong ening batuknya gitu pegel di bayiku udah turun-turun waduh diayun gati premen gati bukan gering doang bareng anaknya umur pitula setahun nge turun baik dimarahin lah padahal udah nguruki dewa gimau nih dia bawa tentu saya ke anaknya yuk makan baik segitigit dimarahin pengennya udah nguruki dewa kita tidulang gati gitu dong ene maka kian simpeng ini lagi belajar ngejaluk ampun ening anak anak wajib ngejaluk ampun ening wang tua memasuki bulan romadon yang ketiga biar jelas apa persiapkan romadon apakah baju baru apakah mau kena baru ribuh baju romadon telah ikut tuku mau kena model baru tuku senjatai model baru hei senjatai murahan mau betah suju dega mau kena ini murahan di sini aja gitu gak sejatai sing bagus mereke anorong juta sungamah empuk mahallah gari jadi suju dega nyes langsung masuk juta akah sejatai le ngosruk ga bu ini bu ya selamun terawih pertama mepenuh yang latar kegelar kerdus akwat dilamping sejatai wuuuuh merinik merinik ya pertama mulai seminggu sampai lawas pertama pulang minggu pun pulang minggu sedang menang kalau menghormat yang berbahaya selamat ini pasarkabek coba sih sekali kali jatakan gelan bi baru ibu ya bu hei bu kira-kira siap benar siap siap terawih pul ya yang muda-muda yang dimajukan di gelir pak anuk bagi siepol di gilir gini mengikinkan si anu terus hingga segera sing baca nih bagus sing layak jadi imam kan maju hari surat turatan mebebas lah arp kawang turetah surat-suratan mengkuluh kabih menjadi masalah menggerit puluh isya puluh trawek puluh subuh puluh orang apa-apa ya nanti wong sing arah makan kabih gesar jadi masalah cuman masyarakat mendegdeg dan masyarakat karena keliannya terikonan untuk tukang lawang pagir bikin juru beker komat-kocok komat-komat-komat klaim enang kokuluh bisa kekoh nanti sebut akan usadkuluh Alhamdulillah maju jadi imam 23 roka sing santun sing enak sing santai aja buru-buru aja tinggalakan rukun syarat sholat ikumu kadang-kadang makron saju gaca-kacakan patih hati ampekan lima tobei intimat pari intimat asli lakur wero sing penting lapas kelihatan nilis peragat ujuh iku sendiri lagi kok mau nyentuh neng neksekan mah ya Allah lulus menit di peragat lulik perkaat bernumunan sahabat Allah khususnya Allah khususnya Allah khususnya Allah khususnya Allah hikirnya salat di jorangan kita satu suning Allah bebacaannya bebas ap nyungsang tengah walik teh ikum hukum makro doang belakang sing haram akan tapi asal juga rohatan engkas apalang binat melayu nekulhu hari ini sungsang itu makro doang buat orang kawang lian yang usbih kulhuka terjadi soal wabay jadi kulhubay jadi imamnya dihenti hingga kemudian di gilir di malam anu orang kawang menghadi dibaca ditopong berbapun bebelajar asak konon kawajiku besok-sokan orang kawang sok kawang koneka terlibung acak-acakan wei Allahumah gini melayu yang kedua konon ngomong niru dari soal wabay sahabat tapi kan sejen tempat wabay jokoh tempat iku acak-acakan makanya jadi pemuda zaman sekarang harus punya prinsip yang kuat wabay jika cak-acakan wabay jika mudah digoda orang mudah digoyak orang mudah dipengaruhi orang anda perempuan gadis gadis harus punya prinsip cinta sejati buat si a seorang apapun resikonya yang terjadi pokoknya enggak ngomong goyang ngomong roba harus di prinsip wong islam prinsipnya harus kuat menjelang masuk ramadhan besok nih tolong wis kita masih berlagu-lagu nih aja sok ngitung-ngitung tanggal ke teori sirikulah yang kapan kuasa sabbunya minggu minggu-minggu-sabbtu wis ngintil begitu cilip mah tapi orang ngitung tanggal iku mang ramadhan penentuan korong macem ciji hisap jilmah hisap kapindone rukyatul hilal ngaji palak ora hisap baru ketemu ngadilang tanggal udah alatik lagi perempuan wong meseget ke cara di ramadhan ini imamnya tipi pengumuman besok ramadhan melok lagi berlagu-lagunya dongeng terakhir zaman bengen ana bapak tua karo putu nih putu karo bapak tua ngobini jalan-jalan asal sore jalan-jalan kaya kulanya nyorekkan iku orang zaman bengen kan itu cuma akar nenggang 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 oh apakah jaran jaran ini kisah ngurut keurusan maklum misi tua nguliat disukat gati ngurusur bisa ngatur si gati wongus tua tapi masih tinggok baik melakulah berani halun-halun putu di pangkun di ngarep bapak tua ni senunggangi kisik 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 pendak uang ni perapatan ni gondong wong dan putih kang ngalun la Allah ya Allah jaran buang kek ngurusur mukaan tunggangi wong roro meledak gigi reka wis diko kepikiran wong tua iya iya mahluk Allah ketika temen ketika kenyata setelah mundun bela tau tersemanek ya dodok tak betul sinungton ya wis gak betul kucerak-kucerak melaku kepedak uang maneng ini pun dikang tunalun sing batin berbocahnya ah laki dusun sing tue sinungton deking enak-enak dodok keruning wong tuan dikin jadi iya dikeken jangan terlalu bener dikang tunang 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 putu sinodok ya kau wong uti prinsip kumang maneklah bapak tua ni kutu sing nung kepedak uang manek artin gimang kenal tunang 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 tun Hidup itu kalau tidak punya prinsip, hanya mau mendengarkan orang lain, tak akan pernah sampai tujuan. Maka kita wang Islam, yakinkan, kuatkan, bahwa kita adalah umat wasaton, umat pertengahan, umat utama, umat yang diterima ibadah dengan Allah. Maka insya Allah, dengan keyakinan itulah, Allah akan tuntun kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir sebagai bekal, wang Masyid, Niki, Rukun kuasa dan pinter. Benten kan? Bukan deka, mana seru lagi. Rukun kuasa benten kan? Kalisius nih, niat, niat, niat bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab, katuran. Yang kedua, wal imsa ku alil muftiroti, ngejaga diri saking sing ngebatalakan puasa. Jadi kalih rukun kuasa urururukun, urururukun apapun tentang hukum ibadah, Maka kutub penting Tapi kemudian yang kedua wajibnya kapan? Malam takbir, pak dah dulu bisa mesti suruh-suruh tengenge, malam takbir, sampai imam-manjik pengimaman, sholat idul fitri, iku waktu wajib jakat fitrah, waktu haram premen, setelah mundur sholat id, bekan kelingan durung jakat fitrah, iku dinaikakene ore jadi ore esah, dadine soda korbiasu. Riwayat ulama, awal maneng dikodoni, jeresi di pendapat, jeresi di pendapat, laku koto, tapi tetap puluh dosa. Maka ini si paniki babi sing sangat kelemuliahkan, mohon maaf ya para santri, para ustaz, wis kejakate neng sing par-par baik. Ndakon ngerasani, ndakon ngeruh aku sing dinikmati, tapi delengan uwang sing doyan salat. Masjid mo'or esah nerime jakat, man. Sing esah nerime jakat iku uwang sing akil balik, sehat, islam. Berarti umur 15 tahun ke atas, yatim orsah jakat. Bukan weten uang riki santunan yatim, tujuannya zakat, iku resah, premen, yatim durung balik. Sarat nerime jakat, uang wis balik, akalan bekalab. Makanya akil uang, puluh menjejak kata neng yatim orsah. Kudusnya premen, neng uang sing wis balik. Umur 15 tahun ke atas, yatim ukuran ane lanang 15 tahun, batasi wadon 9 tahun. Wadon di atas 9 tahun, bukan masalah santunan yatim, tapi niku manjing santunan pendidikan. Makanya kuleng-kulengkabeh, kudus liat-liat dulu pengertian yatim model premen. Niku meyatim asal ordeba, putruk yatim. Lagi-lagi yatim ordeba, putruk pernah oleh undangan santunan yatim. Nah makanya si poniki, kulera kemeragam memperbanyak amal ibadah, catatan buku sekeliwat, dia sampon. Niku sampon dicatat bagus-bagus-bagus-bagus-bagus. Nenis kusahban, menawi seterusnya Allah jaga kulengkabeh, neng jalan bagus-bagus-bagus, neng Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Adanallahu iyaakum ajma'in. Hursikum wa nafsibi taqwa Allah. Wallal maafiki laqwa min tari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasalukasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal manfaat wal maafira waridu amika ya Allah Ya Rabbana laka alhamdu tamayin bagi lijalali wajikal karimu alih hafimi sultanik. Allahumma inna saluta salama wal hafya wal baraka wal manfa wal maafira. Allahumma barik lana firajaba wa sahbana wa balikna ramadhan wa aghfir lana dunubana. Allahumma rabbana anzil alayna ma'idata minassamaita kura na'idali awalin wa akhina wa ayatan minka warzukna wa antakhir raziqin. Allahumma inna nas'alukah husnal khatimah wa na'udhubika min syadil hakibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil-akhir jasana tawwakina agabanar. Ibadin subhanarabika rabil hizat ya'amma yasifu wassalakun al-ursalim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.